Ketua Umum Perlawan Projokowi atau Projo Budi Ari Setiade mempertanyakan urgensi dari Hak Angkat Dugaan Kecurangan Pemilu. Menurut Budi Ari, Prabowo Kipran tidak mungkin melakukan kecurangan dan dugaan sulit dibuktikan. Pasalnya, selisih perolehan suara Prabowo Kipran dengan paslon lain sangat besar, yakni 50 juta. Pernyataan itu disampaikan oleh Budi Ari di Jakarta pada Rabu 13 Maret. Budi Ari juga menegaskan bahwa Hak Angkat sebenarnya bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik. Ia kemudian mempertanyakan komitmen partai untuk merealisasikan Hak Angkat itu. Budi Ari mengatakan, Hak Angkat harus memiliki tujuan yang benar dan jelas. Adapun wacana Hak Angkat mengusut dugaan kecurangan pemilu yang diusulkan Ganjar Pranowo hingga kini belum direalisasikan. Namun terdapat empat partai politik yang saat ini masih kuat mendorong digulirkannya Hak Angkat. Empat partai itu adalah PDIP, PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.